Halo guys, ketemu lagi dengan saya J. Arief di channel J. Arief Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menyelesaikan rubik menggunakan satu tangan alias one hand Jadi one hand itu menjadi salah satu kategori yang dilombakan oleh worship association Jadi banyak sekali ya kategori yang dilombakan Ada 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 2x2 juga, lupa Kemudian teknik one hand, teknik blinding fold, dengan kaki, width fit, multi blinding fold, piraming, megaming, rubik magic, dan lain sebagainya Oke, yang pertama tutorial cara menyelesaikan rubik 3x3 dengan menggunakan one hand Itu pertama pastikan kamu sudah bisa menyelesaikan rubik 3x3, minimal menggunakan teknik bejiner Kalau sudah bisa menggunakan teknik CFOP, itu lebih bagus lagi Oke, jadi untuk pemula jangan langsung belajar one hand Tapi kalian harus belajar dulu menggunakan dua tangan biasa Pelajari dulu dan bisa selesaikan Selesaikan dulu, begitu ya Dan yang kedua, kalian menentukan Kalian akan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri Meskipun kalian adalah seorang yang bukan kidal Bukan berarti kalian tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan tangan kiri Justru setau saya, kebanyakan para perubik itu dominan banyak menggunakan tangan kiri Alasannya adalah karena ketika bermain rubik itu kan kebanyakan gerakannya adalah R, U ya Banyak sekali gerakan R, U Jadi ketika menggunakan tangan kiri, itu akan lebih mudah menggerakkan gerakan R dan U Dibanding dengan tangan kanan Kalau ini menurut saya ya, menurut saya Tapi kalau kalian ingin mencoba dulu Tangan kanan kalian coba Tangan kiri kalian coba Lebih enak mana Kalau emang kalian lebih enak menggunakan tangan kanan Oke, silahkan dilanjut Kalau kalian nyaman dengan tangan kiri juga silahkan Oke, setelah menentukan tangan mana yang akan kalian pakai Yang ketiga adalah kita harus latihan menggerakkan rubik menggunakan tangan itu Jadi nantinya ketika kalian menggunakan teknik one hand Jari yang banyak digunakan adalah telunjuk dan kelingking Paling banyak digunakan ya Bukan berarti yang lainnya tidak digunakan Tapi yang paling banyak digunakan adalah ini Jadi kalian harus berlatih dulu Simple aja Dulu saya pertama kali mencoba itu R U R U R U R Aksen 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 U Terus sampai dia jadi seperti semula Nah ini bisa kalian coba Untuk melemaskan otot-otot di tangan Dan membiasakan menggunakan rubik dengan satu tangan Latihan terus Karena pasti di awal-awal akan sangat sulit untuk menggerakkan jari kelingking Pasti itu Untuk yang menggunakan jari Untuk yang menggunakan tangan kanan Silahkan dicoba juga Kalau saya agak susah ya menggunakan tangan kanan Karena dari awal sudah belajarnya tangan kiri Nah kemudian Setelah itu kalian akan mencoba seluruh alogaritma menggunakan satu tangan Misalkan R R kalian nyamannya dengan kelingking Oke R Aksen kelingking didorong kembali U begini U Aksen didorong kembali begini Kemudian coba yang lainnya Misalkan D D bagaimana? D pakai kelingking Begini Terus D Aksennya dikembalikan pakai kelingking juga Jadi emang paling sering kelingking dan jari Ini terlunjuk ya Kadang-kadang kalau U double Itu bisa begini Itu bisa begini Bisa juga disambut dengan jari tengah Nah ini kalian latihan aja Begitu juga dengan D misalkan Disambut dengan jari manis Ini juga susah ya Kemudian gerakan back Back Aksen Terus Kalian coba semuanya F F Aksen Nah Jika sudah Kalian coba saja untuk mengacak rubrik ini Menggunakan satu tangan Jadi jangan buru-buru untuk langsung memainkan ya Kalian latihan Kalian latih dulu tangan kalian Acak Belajar mengacak Gerakan semua jari Tapi emang yang paling dominan memang dua jari ini ya Jari telunjuk dan jari telunjuk dan jari kelingking Dan untuk informasi saja Dalam menyelesaikan rubrik dengan menggunakan satu tangan Kalian diperbolehkan mendapat bantuan dari alas Misalkan macet seperti ini ya Misalkan seperti ini macet Tidak bisa digerakkan Kalian bisa mendapatkan bantuan alas Untuk membenarkannya gitu Ini diizinkan Nah gini Misalkan untuk membalikan Nah Boleh Gitu Oke setelah diacak Langkah selanjutnya Silahkan mencoba untuk menyelesaikan dengan satu tangan Justru dengan Tempo yang lambat Kamu bisa melatih Seolah-olah kamu sudah menggunakan metronom gitu ya Pelan-pelan Jadi ketika kalian menyelesaikan satu langkah Kalian sudah memikirkan langkah lainnya Jadi pelan-pelan aja Coba kita akan membuat cross ya teman-teman Teknik yang digunakan Sama seperti teknik untuk menyelesaikan rubrik Dengan menggunakan dua tangan Jadi kalau kalian belajar bejiner Masih bejiner Ya bisa selesaikan bejiner Menggunakan satu tangan Itu aja Tidak ada teknik khusus Tidak ada Hanya Merubah Penggunaan tangan yang tadinya dua Menjadi satu tangan Teknik yang digunakan tetap sama Saya sudah menggunakan teknik CFOP Pertama kita membuat cross Begitu Ini merah disini ya Merah disini Dan akan saya pasang disini Bisa kalian Dua begini Atau satu Satu-satu gini Oke Kemudian ini hijau dan Hijau dan biru Sama-sama Ini biasanya saya begini Kemudian Nah Ini contohnya Boleh Mendapat bantuan dari alas Nah sudah jadi Selanjutnya Alas Cross sudah jadi Selanjutnya kita Akan Melakukan F2L ya Jadi dalam memainkan rubik Dengan one hand itu Banyak sekali move-move Yang akan kita lakukan Move-move Bagian depan Bagian belakang Random banget lah pokoknya Misalkan kita akan menyelesaikan dua ini F2L ya Kita mulai memasukin F2L Kita akan menyelesaikan dua ini Untuk masuk kesini ya Satu masuk Kemudian yang kedua ini Dengan Ini Ya dua masuk Kemudian ini Dengan bagian belakang Salah teman-teman Oke masuk Kemudian yang terakhir ini Oke Oke F2L sudah jadi Selanjutnya PLL Selanjutnya OLL Nah Ini selanjutnya PLL Dan selesai Nah itu tadi step-stepnya Intinya pelan-pelan aja Santai aja Dan Tentunya sering berlatih Itu aja sih teman-teman Thank you yang sudah menonton video ini Mohon maaf jika Kurang jelas Dan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian Saya Jay Arief Sampai bertemu di video berikutnya Bye